Well man looking for you babe, looking for you babe, searching for you babe Rona Bahagia kini sedang menyelimuti pasangan Vicky Karisma dan Acha Sepp Triasa. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Desember 2016 itu, kini tengah menanti kehadiran sang buah hati. Meski usia kehamilannya masih tergolong muda, yaitu sudah menginjak usia 5 bulan, keduanya rupanya tak sabar ingin menanti kelahiran sang calon anak pertamanya. Bahkan kebahagiaan pasangan ini tak bisa disembunyikan, terbukti dari foto-foto yang dunggah Acha pada akun Instagram miliknya. Dari foto-foto yang diunggahnya, Acha kini terlihat mempesona dan semakin cantik, ditambah dengan aura keibuan yang muncul pada artis kelahiran 1989 itu, yang memiliki nama asli Jelita Sepp Triasa ini, yang menyebutkan jika Acha mengandung calon anak perempuan, dikarenakan aura yang dipancarkan Acha saat ini sangat terpancah. Setelah hubungan asmaranya kandas dengan pemain sinetron Marsyanda, kali ini kabar bahagia datang dari pesinetron Egy John Floriste. Duda satu anak itu dikabarkan akan segera menikah dengan seorang wanita bercadar bernama Carmilla Yasmin, yang baru dikenalnya beberapa bulan terakhir. Egy John dan calon istrinya disebut-sebut menjalani proses ta'aruf, dan sudah melangsungkan proses lamaran tepat sebelum bulan puasa tiba. Pernikahan keduanya pun diketahui akan dilaksanakan setelah lebaran, yang di tanggal 1 Juli 2017 mendatang. Pria 28 tahun ini rupanya juga sudah mengusung konsep di hari bahagianya tersebut. Bahkan jika para selebriti lainnya melangsungkan acara pernikahannya secara mewah, hal tersebut tidak untuk Egy. Ia mengaku akan melakukan pesta pernikahannya secara sederhana, dan hanya dihadiri keluarga terdekat. Kabar ini pun sontak membuat para netizen terkejut dengan keputusan yang diambilnya. Seperti yang kita ketahui, Egy sebelumnya pernah membina rumah tangga dengan cita permata. Namun mereka bercerai pada 2012 setelah melalui konflik kekerasan rumah tangga yang dilakukan cita terhadap Egy. Foto-foto liburan Syahrini di luar negeri memang selalu membuat heboh para netizen. Selain video lucu dan captionnya yang anti-mainstream, kini Syahrini kembali melakukan hal-hal yang membuat publik tak habis pikir. Jika biasanya Syahrini kerap menggunakan tas-tas branded dengan harga mahal, namun kini yang menjadi serotan bukan harga tasnya yang selangit. Melainkan tas mahalnya tersebut yang dibungkus oleh plastik keraset. Hal itu diketahui dari salah satu unggahan foto di akun Instagram pelantun lagu seperti itu. Di foto tersebut, terlihat Syahrini sedang asyik berkeliling di Brussel, Belgia, dengan menggunakan tas mahalnya yang dibungkus plastik. Dengan kemunculan plastik yang membungkus tas Syahrini pun, sukses mencuri perhatian netizen. Ada yang beranggapan, Syahrini membungkus tas dengan plastik karena takut barangnya tersebut rusak oleh air hujan. Tak merasa malu dengan apa yang dilakukannya, ia tetap percaya diri menenteng tas yang dibalutkan tong keraset tersebut. Ada-ada saja ya si princess ini? Terima kasih telah menonton!